Oke, lanjut. Kalau ini jadi 6 pangkat berapa? 12 ya? 12, betul. Kalau ini jadi M pangkat? 6 kah? Iya, 6. Jadi 8 dikurang 2. Jadi 6. Dengan syarat ya, ini bilangan pokoknya harus sama. Gak boleh misalnya M pangkat 8 dikali dengan N pangkat min 2. Ini gak boleh. Kalau M pangkat 8 dikali N pangkat min 2 itu tetap M pangkat 8 N pangkat min 2. Jadi tetap begini. Jadi gak berubah. Jadi dia bilangan pokoknya harus sama. Kayak gitu. Lanjut lagi. Bilangan pokoknya itu yang M tadi ya? Iya, yang ini. Ini bilangan pokoknya. Terus pembagian. Nah, X pangkat 8 dibagi X pangkat 3. Jadi X pangkat 8 dikurang 3. Jadi 5. 5. Itu. Ini juga kan pembagian juga ya? Jadi 7 pangkat 9 dikurang 6. Jadi 3. Nah, kalau yang C gimana? Berapa? 12 dikurang 8. 12 dikurang min 8. Hati-hati. Oh iya. Ya kan? Pembagian itu pengurangan kan? Jadi 12 dikurang min 8 sama dengan X pangkat. Ini jadi jumlah ya? Oh iya, di jumlah ya? Min ketemu. Jadi 20. Jadi X pangkat 20. Ngerti sampai sini? Ngerti. Cuman aku agak lupa, Kak, yang min ketemu min. Gimana? Kalau min ketemu min, terus min kali. Oh, min ketemu min. Jadi kalau misalnya, kalau perkalian ya. Pokoknya gini aja ingatnya. Kalau dia sama, ya kan? Min ketemu min nih, dikali sama. Dia jadi positif kalau sama. Nah, ini kan positif sama positif. Jadi positif kan? Kecuali dia ketemunya beda. Misalnya min sama plus. Pasti jadi. Nah, iya itu. Ya, pasti jadi min. Pokoknya kalau sama, pasti plus. Gitu. Oke. Nah, ini yang sifat ketiga nih. Dia pangkat, kemudian dipangkatin lagi. Jadi dikali. Jadi Ki pangkat 3 dikali 4. Jadi 12. 12. Gitu ya? Iya. Kemudian 14 pangkat min 3. Dipangkatin lagi min 2. Jadi 14 pangkat berapa? Pangkat 6. 6. Gitu ya? Nah, kalau pecahan juga sama nih. Ya, jadi X pangkat 5 dikali setengah. Jadi 5 per 2. Gitu. Oke? Kalau nomor D, agak sedikit beda. Tapi saya pengen tahu. Kira-kira kamu paham belum? Coba yang D. 3R. 3 kali R pangkat 4. Berapa? 3 pangkat 8. 3R pangkat 8. Iya. Gini? Iya. Nah, ada ininya udah benar. Nah, ininya nih. Di sini kan sebenarnya ada satu ya. 3 pangkat 1. Benar gak? Cuman kan gak ditulis. Ini sebenarnya di satu. Dikali dua. Jadi, pangkat 2. Gitu. Ngetik. Karena kenapa? Ini kan kena dalam kurung. Jadi, kalau misalnya dia kena dalam kurung. Berarti semuanya kena pangkat. Kecuali 3-nya di luar. 3R pangkat 4. Dipangkatin lagi 2. Nah, berarti ini gak akan kena pangkat. Karena dia masuk dalam kurung. Berarti kena semuanya. Nah, ini kalau misalnya kita terusin. Jadi, 3 pangkat 2 jadi 9. R pangkat 8. Gitu. Oke? Paham? Coba pangkat 2 R pangkat 8. Iya. Ganti kali. Oh, iya. Kamu bawa alat tulis gak? Wah, nih. Ada. Ini coba kita latihan sedikit. Nomor 1. Apa jawabannya? Ini yang mana, Kak? Tadi soalnya. Ini yang ini nih. Kelihatan gak? Enggak. Enggak kelihatan? Ini kelihatan gak? Enggak, Kak. Ini masih yang tadi. Segerhanakan. Oh, masih yang tadi ya? Masih di sini ya? Iya. Iya, masih. Oke, nanti saya pindahin dulu sebentar ya. Nah, ada gak? Ada. Oke. Nomor 1. Apa jawabannya? A pangkat 8 yang C? A pangkat 8. Betul. Ini. yang nomor 2. 12 pangkat 5. 12 pangkat 5. Oke. Kita kejauhan. Kejauhan. Nomor ini ya, nomor 28? Iya. Berapa? Tadi di... Apa ini yang dalam gurung? Kalau dalam gurung ini? Sama kayak tadi. Ini dikali kan? Dikali ke depan. Oh, dikali. Kalau pangkatnya berpangkat, jadi dikali. 2 pangkat 9 berarti? 2 pangkat min 9. Ya. Oke, lagi yang nomor 29. Biar lebih paham. A min 12. A pangkat min 12. Betul. Nomor 31. Ini yang terakhir tadi tuh. 3 pangkat 1. Itu M-nya tadi 1. Ini kan M ya? M pangkat berapa nih? Iya. Pangkat? 1. Pangkat 1. Ini kan dikali ya? Iya. 3 kali 2. 6. 6. Ini kan 3. Ini kan pangkat 1 ya? Dikali 3. Jadi 3 pangkat 3 kan? Oh iya. Jadi dikurungnya itu dikali ke 2, dikali ke M-nya itu? Iya. Semuanya kan karena dia masuk dalam kurung. Jadi dia kena semuanya. Jadi pangkat 1 kena pangkat 3. Yang pangkat 2 kena pangkat 3 juga. Jadi 27 M pangkat 6. Gitu. Ya, kita coba lagi. Yang nomor 3-2. 3-2. 3-2 ini. Yang nomor 3. Bisa? Itu M-2-nya dikali A pangkat 2. Iya. Dikali M-2-nya dikali dengan pangkat 2 ini. M-2 ini juga dikali dengan pangkat M-2 ini. Gitu. Sama. A, min 4. A pangkat. Min 4. Min 4. B pangkat. Min 4. Pangkat berapa? Min 4. Plus 4. Karena kan Min 2 kali Min 2. Oh iya plus. Hati-hati. Oke. Biar lebih mantep lagi. Wani udah ada jawaban yang itu. Biar lebih mantep lagi ya. Yang nomor 3-6. Biar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya pangkat ini, terus dipangkatin lagi, dia jadi dikali. Jadi enam kali setengah. Hasilnya tiga. Jadi kalau misalnya, jadi misalnya gini, misalnya ada angka tujuh pangkat delapan dipangkatin lagi sama seperempat. Seperempat misalnya. Berarti ini kan pangkat. Terus dipangkatin lagi, jadi sekali. Jadi lapan kali seperempat, dua. Jadi tujuh pangkat, dua. Gitu. Gerti. Oke, lanjut ke sini. Kita mau menyederhanakan lebih kompleks. Kalau tadi kan cuma baru perkalian, pembagian sendiri-sendiri sama pangkat berpangkat. Nah sekarang kita gabung. Pembagian sama perkalian kita jadiin satu. Kayak contohnya nomor A. R pangkat min 5 dikali S pangkat 12. Dibagi dengan R pangkat 8 dikali S pangkat 15 ya. Nah, berarti kan kita harus cari yang bilangan pokoknya sama. Berarti R harus dengan R ya. S harus dengan yang S harus sama. Nah berarti ini bisa dong kita gabung. Ini kan pembagian. Berarti R pangkat berapa? Berarti min 5 dikurang dengan 8. Paham? Min 5 dikurang 8. Gitu ya? Iya. Karena kan dibagi oleh 8. Terus kan dikali dengan S ya. Nah ini 12 dikurang dengan 15. 12 kurang 15. Ini sama dengan R pangkat ini min 13. Min 5, min lagi 8. Dikali dengan S. 12 kurang 15. Min 3. Sampai sini ngerti? Sampai. Bentar Pak. Sampai. Min 5, min 8. Oke. Itu jadi ditambah min 5, min 8-nya ya? Kenapa? Min 5, min 8-nya jadi ditambah. Iya, jadi ditambah. Tapi tandanya negatif. Gitu ya. Kan ngutang 5, ngutang lagi 8. Jadi ngutangnya tambah banyak. Jadi min 13. 13. Ya. Oke. Kemudian yang nomor B. A pangkat 6 dikali dengan A pangkat min 2. Berarti diapain? Ditambah atau dibagi tuh? Ditambah kan? 6 ditambah min 2. Jadi berapa? 4 ya? 6 ditambah min 2. Ada min 4. Terus dibagi dengan A pangkat 3. Berarti dikurang 3. Atau juga kamu boleh kayak begini cara ngerjainnya nih. Boleh sekaligus. Berarti kan gini. A. 6. Ditambah ya. Kan dikali berarti ditambah dengan min 2. Ditambah min 2. Kemudian kan dia dibagi ya. Berarti kan dikurang. Dikurang dengan 3. Langsung juga gak apa-apa. Jadi A pangkat berapa nih? Oke. Sama ini jadi plus 4. Ya kan? Plus 4. Dikurang 3. Sama dengan A pangkat 1. 1 gak usah tulis. Nora ntar. Gitu. Jadi A aja ya? Jadi A aja. Gitu. A pangkat 1 A aja. Nanti sampai nomor B. Ngerti. Oke. Lanjut lagi. Nah kalau ini. Ini kan dibagi. Terus diper lagi. Per itu kan artinya bagi juga sama kan? Berarti Z pangkat 9. Dibagi itu berarti dikurang. Dikurang siapa? Min 2. Gitu. Kamu mau nyelesaikan ini dulu boleh. Berarti kamu nulis Z pangkat 5 nya ditulis lagi. Mau sekaligus juga boleh. Sekaligus kayak tadi. Jadi Z. Min sama min dikali jadi plus ya? Iya. Ya kan? Jadi plus 2 tambah 9. 11. Gitu. Kan dibagi 5 nih. Berarti kan dikurang 5. Sama dengan Z pangkat 6. Ngerti? Ngerti. Oke. Sebenarnya kan boleh langsung nih. Boleh langsung dia sebenarnya nih. Sebenarnya dia boleh langsung. Z. Ini kan 9 dibagi min 2. Berarti kan 9 itu dikurang min 2. Dikurang min 2. Terus dibagi lagi dengan 5. Berarti dikurang 5 dong. Langsung juga boleh. Berarti Z sama dengan 11 ya? Ya. 9 tambah 2 11. 11 dikurang 5. Dapat 6. Mau langsung juga boleh. Gitu. Oke. Terus nomor yang D. Ini mirip yang tadi ya. Cuma ini udah agak banyak. Ini pangkat semua yang di dalam. Ini kan kena tanda kurung ya? Berarti kena pangkat 2 semua. Pangkatnya berpangkat lagi. Kalau pangkat berpangkat. Berarti dia dikali. Berarti A pangkat 3 dikali dengan 2. 6. 6. B. Pangkat 2. 2 dikali dengan 2. Berarti? 4. 4. Terus yang C berapa? Min 4 kali 2. Min 8. Min 8. Gitu. Ya. Paham? Iya. Paham. Oke lanjut. Nah ini kan pangkat. Dipangkatin lagi. Jadi 8 pangkat. 8 dikali 1 per 4 ya? Berarti berapa tuh 8 kali 1 per 4? 2. 8 dikali 1 per 4 berapa? 2. 2. Jadi A pangkat 2. 2. Kemudian yang F. Ada 2 nih. Jadi 5 pangkat min 6 ya. Min 6 dipangkatin lagi dengan min setengah. Jadi min 6 dikali min setengah. Min kali min kan udah plus ya. Berarti 6 kali setengah. Berarti sama aja 6 dibagi 2. Jadi 3 ya. 3. Per 3 pangkat min 2. Nah min 2 dikali dengan min setengah. Jadi 1. Ya kan? Nah 1 gak usah ditulis. Jadi jawabannya begini aja boleh. Oke coba kita lihat ada latihan yang gak. Kita lihat latihannya. Nah ini. Yang nomor 39. Coba ya. Iya. Ja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dikali sepertiga memang enam. Dua belas dikali sepertiga ya. Iya. Jadi dua belas bagi tiga empat dong. Empat. Oh iya. Biar lebih mantap lagi coba nomor empat puluh ya. Empat puluh coba. Iya. Jangan, jangan, jangan. Dua belas pangkat dua. Dua belas pangkat dua, betul. Terus per? Tiga per tiga pangkat empat. Tiga pangkat empat ya. Oke. Iya. Betul. Begini juga boleh atau mau diselesain jadi bilangan bulat. Dua belas pangkat dua satu empat empat. Per tiga pangkat empat lapan satu. Begini juga boleh. Terserah. Ya. Oke. Bebas. Coba lagi. Oh merasionalkan pangkat kita belum ya. Kita mau rasionalkan pangkat dulu. Oke, udah bagian itu. Nah, kita merasionalkan pangkat. Tau nggak merasionalkan itu apa? Nggak. Bukannya dia gila ya merasionalkan. Jadi merasionalkan itu gini. Pangkat itu nggak boleh negatif. Ini tandanya negatif ya? Iya. Seperti akar. Akar itu kalau dia posisinya di bawah misalnya gini. Satu per akar tiga. Ini nggak rasional karena akarnya ada di bawah. Gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi biar dia rasional, pangkat itu harus bentuknya positif. Biar rasional. Positif. Jadi kalau negatif, pangkatnya negatif, dia kan posisinya di atas ya. Kita pindahin ke bawah. Jadi positif. Nanti sampai sini. Kalau misalnya A pangkat min tujuh, biar rasional, kita pindahin ke bawah. Jadi A pangkat tujuh. Satu. Ini satunya dari mana? Dari sini. Ini sebenarnya di sini depannya dia ada angka satu. Cuma ini kan nggak ditulis. Karena kan satu kali A pangkat min tujuh, tetap A pangkat min tujuh kan. Makanya satunya nggak ditulis. Gitu. Kalau tadi A pangkat min tiganya, negatif dia posisinya di atas. Nah sekarang bagaimana kalau posisinya di bawah? Kalau dia posisinya di bawah, biar dia positif, pindahin ke atas. Pangkat plus empat jadinya. Ini naik ke atas. Jadi A pangkat empat. Ngerti sampai sini? Ngerti dua A pangkat empat gitu. Iya. Dua A. Ini sebenarnya kali. Oke lanjut ya. Nah A pangkat min dua, biar dia positif. Berarti A pangkat min duanya turun ke bawah. Jadi A plus dua. Terus B-nya kan negatif, biar positif, pindahin ke atas. Cuma jangan ditulis pangkat satu. Kalau pangkat satu mah nggak usah ditulis ya, kecuali minus satu. Iya, berarti B aja ya? Iya, B aja. Itu berarti kayak dibalik gitu posisinya. Dibalik aja, biar positif, naik ke atas. Biar positif, turun ke bawah. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Gitu. Oke lanjut yang D. Tujuh pangkat empat. Dipangkatin lagi min dua. Jadi dikali ya. Jadi tujuh pangkat min delapan. Delapan. Nah, ini tiga dikali lagi dengan min dua. Berarti pangkat min enam. Nah, biar dia rasional, berarti yang tujuh pangkat min delapan kita pindahin ke bawah. Jadi plus delapan. Nah, yang di bawah kan nggak rasional ya. Masih negatif, naikin ke atas. Jadi plus. Tiga pangkat. Oh, iya. Kalau sebelumnya kan kita tidak mempermasalahkan ini ya. Tuh, lihat negatif ini sebenarnya nggak rasional kan. Cuman kan kita belum sampai situ. Jadi tidak dipermasalahkan dia itu masih negatif. Gitu. Ya kan ini masih negatif kan. Ini nggak rasional. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kita lihat latihannya dulu ya. Coba. Ya. Oke, nomor satu. Jawabannya mana? Empat pangkat dua. Oke, sip. Nomor dua. 123 pangkat tujuh. Pangkat plus tujuh ya? Tujuh. Oke. Lanjut. Saya minta yang tujuh dia nomor tujuh. Lima. Pangkat. Lima yang mana? Ayo. C apa lima itu? Ini kan C. Ya, C. C. Min lima kan itu? Ya, C pangkat. Oh iya, C pangkat lima. Pangkat lima. Pangkat lima. C-nya diajak kasihan. Enamnya kemana? Bawahnya ya? Di bawah sini? Iya. Yakin? B-nya, Enamnya yakin di situ. Kan enam itu udah rasional. Udah rasional kan? Dia kan gak ada pangkatnya. Berarti tetap di atas. Oh iya. Gak kemana-mana. Dia udah rasional. Kayak angka satu ini kan tadi. Kayak ini loh. Ini angka satu kan gak kemana-mana ya? Gak pindah ke bawah kan? Tetap di atas kan? Berarti yang gak ada pangkatnya di atas. Yalah kan dia gak ada pangkat. Kecuali enam pangkat min satu. Yaudah berarti dia nanti pindah kan? Jadi satu penem. Karena kan dia gak ada pangkatnya nih. Jadi dia yaudahlah diamin aja. Oke, nomor delapan. Ini. Satu per N. Per N. Pangkat 2N. Oh ininya kemana? Di bawahnya. Di bawah? Oh di sampingnya. Ayo ntar di mana? Kamu bingung naruh dia posisinya di mana ya? Iya. Ini kan dia ada di mana posisinya? Di bawah ya? Negatif ada di bawah. Biar positif, dia pindahin ke atas dong. Ke sini. Bener gak gini? Oh iya betul. Si N kan udah positif. Berarti dia gak pindah. Bener nih gak pindah. Gitu. Jadi M kuadrat per N ya. Ini boleh nulisnya. Kalau nulis kayak gini kan norah ya. Satunya masih ada. M kuadrat per M aja. Ya. Begini. Nulisnya boleh. Oke lagi deh. Biar lebih paham. Nomor sembilan. Ini baterai deh. Charger. Bentar kak baterainya habis. Oke. Oke. Tiga M pangkat empat. Tiga M pangkat empat. N pangkat satu. Iya. Gitu. Oke. Sip. Kita lanjut lagi ya. Iya. Sekarang kita mau menyederhanakan pangkat. Ini udah variatif. Bentar. Kita mau menyederhanakan ini. Ini kan X pangkat tiga dibagi Y. Dikali dengan Y pangkat dua dibagi X pangkat min satu. Jadi kita harus dengan bilangan pokok yang sama. Variable yang sama. Ini kan X sama X ya. Iya. Berarti kita gabung nih dia. Jadi X. Ini naik ke atas. Jadi positif gak? Jadi positif. Jadi positif. Ya kan? Kan biar rasional. Jadi positif berarti. Kan kalau yang ini yang di atas. A pangkat min empat. Naik ke atas jadi positif. Iya. Nah gitu maksudnya. Oh iya. Jadi kan ini pangkat tiga. Ini naik ke atas. Jadi positif satu. Ngerti? Sebenarnya ini sama aja kayak ini loh. Sebenarnya ini sama kayak. Kan dia dibagi. Dibagi berarti dikurang. Iya kan? Berarti tiga dikurang. Min satu. Kan sama aja positif kan? Min sama min. Gitu. Kalau tadi kan karena kita tadi udah belajar merasionalkan. Jadi bisa langsung aja. Kalau ke atas dia jadi positif. Ini naik ke atas. Ya. Jadi positif. Satu. Ini kan X pangkat min satu. Naik ke atas jadi positif satu. Itu maksudnya. Oh iya. Gerti. Arti. Oke. Dikali Y pangkat dua dibagi Y. Berarti kalau dibagi artinya dikurang ya. Berarti dikurang dua ini dikurang dengan pangkat satu ini. Berarti dikurang satu. Sama dengan X pangkat empat. Y-nya pangkat satu. Kan dua dikurang satu. Gitu. Sip. Oke. Lanjut yang nomor B. Dua M pangkat min satu dikali N pangkat empat. Dibagi empat N. Dibagi lagi dengan M pangkat dua. Kumpulin ya. Sama kan. Yang sama variabelnya nih. Iya. Boleh kamu ininya turun ke bawah. Boleh ini naik ke atas. Boleh. Terserah. Yang mana yang lebih enak. Gak masalah. Gitu. Cuma saya lebih suka yang negatif saya jadikan positif. Gitu aja. Karena kan nanti soal itu dia harus dalam bentuk rasional. Rasional itu maksudnya pangkatnya positif nih. Gitu. Jadi dua. Ini yang saya turunin ke bawah. Digabung sama M yang di bawah. Jadi saya mau gabung dengan M yang di bawah. Jadi dua yang ini. Saya gabung dengan M pangkat min satu. M pangkat min satu turun ke bawah jadi positif satu. Nerti sampai situ. Kalau turun ke bawah jadi positif. Oh iya. Iya. Pokoknya yang di atas. Kalau dari atas turun ke bawah jadi positif. Yang dari bawah naik ke atas. Tadinya negatif jadi positif kan. Gitu. Kebalikannya. Nah ini. Yang M kan sudah selesai nih. Sekarang bagian N. Iya. Ini kan pangkat empat. Ini naik ke atas kan. Atau enggak dikurang sama aja ya. Jadi negatif kan. Jadi negatif satu. Ini kan pangkat satu. Ngerti? Jadi negatif satu. Pangkat satu naik ke atas jadi negatif satu. Atau enggak. Empat dikurang satu. Karena kan dia dibagi dengan ini. Gitu. Ini coret nih boleh nih. Jadi satu per dua kan. Iya. Terus N empat min satu jadi N pangkat tiga. Tiga. Per M pangkat? M pangkat tiga. Tiga gitu. Boleh nulisnya setengah. Boleh nulisnya begini nih. Satu kali N pangkat tiga jadi N pangkat tiga per dua M pangkat tiga. Boleh nulisnya kayak gini. Boleh nulisnya kayak gini. Gitu. Oke lanjut. Ini lebih variatif lagi nomor C. Oh iya betul. Ini kan sesinya sesi satu. Nanti saya invite lagi ya. Sesi duanya nanti saya invite. Karena sesi satu kan mau habis nih. Ini di close dulu aja ya. Nanti saya invite lagi langsung. Iya. Berarti aku live sekarang ya Kak? Iya live sekarang. Nanti saya invite lagi. Oke. Sesi duanya.